Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Guna antisipasi dan penanggulangan bencana, BPBD memastikan tim sar atau relawan bencana selalu siaga dalam menghadapi potensi dampak buruk akibat bencana alam di Kabupaten Lembong. Tim sar atau rescue yang telah dibentuk meliputi tim reaksi cepat atau TRC, relawan kebencanaan BPBD serta anggota elemen masyarakat yang tergabung dalam desa tangguh bencana atau desa tanah. Guna mengantisipasi dan menghadapi potensi buruk bencana alam di Lembong, BPBD memastikan seluruh anggota yang tergabung dalam misi penyelamatan atau rescue dipastikan akan siaga 24 jam di seluruh wilayah Kabupaten Lembong. Selain tim sar, di bawah naungan BPBD, elemen dari anggota TNI Polri juga disiagakan pada kondisi cuaca ekstrim yang kerap menimbulkan berbagai bencana alam di Lembong seperti banjir dan tanah longsor. Penyiagaan tim sar atau rescue ini diharapkan dapat meminimalisir kerusakan ataupun kerugian yang ditimbulkan bencana alam serta mencegah adanya korban jiwa. Masyarakat tetap diminta waspada pada kondisi cuaca saat ini karena sebagian wilayah Lembong masih kerap terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Tim Liputan TBR Bengkulu melaporkan. Terima kasih telah menonton!